Hai Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya resep butati 77 pada video kali ini saya mau berbagi resep membuat bubur cocok karena masih suasana Agustusan jadi untuk bubur cocok kali ini saya membuat warna merah putih selain tampilannya yang cantik bubur ini rasanya enak banget cocok banget buat ide jualan buat isian snack box atau hanya sekedar buat cemilan langsung aja kita mulai pertama kita akan siapkan untuk bahan-bahannya dulu di sini ada satu liter santan 100 gram tepung beras 125 gram gula pasir seperempat sendok teh garam 4 lembar daun pandan 1 saset santan instan 65 mili dan pewarna makanan merah tua selanjutnya kita akan siapkan wadah yang agak besar kemudian kita tuang untuk tepung berasnya kita tambahkan sedikit santan kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ini fungsinya supaya pada saat nanti tepung beras ini kita tuang ke dalam wajan maka tidak akan bergerindil selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan tidak ada lagi gumpalan yang bergerindil kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan juga wajan kemudian kita akan tuang sisa santan tambahkan 125 gram gula pasir 3 lembar daun pandan 1,4 sendok teh garam selanjutnya ini akan kita nyalakan api kemudian kita gunakan api kecil kita aduk-aduk kita akan masak santan ini sampai mendidih jangan lupa selalu diaduk supaya tidak pecah santan setelah mendidih karena ini masih suasana kemerdekaan atau menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia jadi saya tambahkan pewarna makanan merah tua selanjutnya kita akan tuang tepung beras yang sudah sudah kita encirkan kita campur dengan santan tadi kemudian dengan menggunakan api kecil kita akan selalu aduk supaya tidak kosong untuk bagian bawahnya ini akan kita masak sampai adonan meletup-letup dan matang supaya hasil dari bubur nanti tidak mudah basi pastikan kita masak sampai benar-benar matang sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen dan juga subscribe terima kasih selanjutnya setelah ini meletup-letup dan ini sudah matang kita akan matikan apinya siapkan mika ini saya memakai mika 120 mili kemudian kita akan tuang adonan ke mika atau ke kam selanjutnya adonan ini akan kita bagi menjadi 13 bagian adonan atau jumlah bisa kurang dan bisa lebih tergantung dari berapa banyak saat kita menuang bubur ke dalam mika atau ke dalam kap ini merah merona cantik banget setelah selesai kita tuang kita akan hentakkan ini fungsinya supaya bagian permukaannya nanti bisa rata untuk selanjutnya kita akan sisihkan dulu kita akan membuat untuk arehnya disini saya memakai santan instan kita tuang 65 mili santan instan atau satu saset untuk selanjutnya kita akan tambahkan satu lembar daun pandan kemudian kita tambahkan juga sejumput garam dan kita tambahkan 3 sendok makan air kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur merata untuk selanjutnya kita akan rebus areh ini kita gunakan api kecil saja sambil kita aduk-aduk supaya santan tidak becah kita akan rebus sampai mendidih dan meletup-letup setelah mendidih kita bisa matikan api selanjutnya kita akan tuang areh ini di atas bubur yang sudah kita taruh di mika tadi ini untuk ukuran segini pas banget jadi 13 cup ini selain tampilannya cantik rasanya juga enak banget teman-teman wajib untuk mencobanya bubur cocok ini biasanya tampilannya warna coklat karena ini suasana hari kemerdekaan jadi sengaja saya buat untuk warna merah yang tidak suka dengan warna merah bisa diganti dengan warna coklat dengan menggunakan gula aren saya sudah pernah share videonya nanti saya cantumkan untuk linknya di deskripsi ini selain tampilannya cantik rasanya enak banget cocok banget buat ide jualan kita bisa jual di harga 2000 terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini wassalamualaikum